Pelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai Sketch. Sketch pertama yang kita pelajari adalah bagaimana membuat Sketch menggunakan toolbar line. Ingat, di sini toolbar line. Kalau kita expand di tanda panah ke bawahnya ini, sini ada beberapa toolbar yang berada di group line. Kita klik line. Untuk membuat Sketch line itu biasa seperti ini. Kita tempatkan begini. Jadi bisa kita buat horizontal. Lihat, pada saat kita mengaktifkan Sketch, biasanya kalau misalnya dia posisinya tegak lurus, dia akan langsung muncul ada simbol constraint, perpendicular. Kemudian kita klik. Kalau misalnya terakhir kita ingin menutup, bisa juga kita klik langsung ataupun kita klik kanan, pilih close. Jadi mirip sebenarnya dengan proses di AutoCAD juga. Cuma kelebihannya di Inventor, Sketch yang kita buat ini fleksibel. Jadi kita tidak perlu mengatur dimensinya di awal. Kita cukup membuat Sketch-nya itu, bebas saja dulu. Nanti setelah selesai kita buat, baru kita ikat dengan dimensi ataupun constraint. Sekarang belum kita lengkapi dengan dimensi atau constraint. Kita belajar bagaimana cara membuat garis atau Sketch menggunakan line. Satu lagi kelebihan dari line. Pada saat awalnya kita membuat line, seperti ini. Kita bisa langsung mengubah Skatenya itu menjadi Radius. Caranya bagaimana? Pada saat titik terakhir sudah kita buat seperti ini. Kita arahkan lagi ke ujung garis. Kemudian kita klik tahan. Kemudian kita geser. Nanti akan membentuk Radius. Kemudian kalau kita lepas, dia akan berubah lagi menjadi line. Klik lagi di sini. Kemudian kita klik lagi di ujungnya. Tahan, geser lagi. Jadi ini fleksibel line di Inventor. Ini cara membuat line. Untuk membuat line juga bukan hanya untuk bisa membuat horizontal vertikal. Kondisi line miring pun juga bisa. Kondisi line miring. Ini tentang line. Berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat Skate menggunakan toolbar SP line. Kita klik. Ini yang kita pakai, ini yang control vertex. Kita klik titik awalnya. Kemudian klik titik kedua. Klik titik ketiga. Ini kalau control vertex dari SP line. Posisi garisnya. Posisi Skate ini akan menyesuaikan. Jadi bukan posisi titiknya yang dia ikutin. Tetapi menyesuaikan. Beda kalau kita menggunakan SP line dengan kondisi interpolation. Kalau interpolation seperti ini. Lihat. Dia setiap titiknya itu akan dilewati oleh Skate. Jadi ini yang membedakan antara control vertex dan interpolation. Ini tergantung penggunaan bisa pilih yang mana. Kalau untuk yang equation curve ini biasanya banyak berhubungan dengan rumus-rumus. Seperti di sini kelihatan ini ada rumus-rumus. Yang mungkin kalau untuk saat ini kita enggak bahas ya. Karena agak ribet. Kalau yang bridge curve. Biasanya bridge curve itu. Biasanya kan untuk Skate yang untuk menjembatani istilahnya. Kalau misalnya ada Skate awal. Kita tinggal menyambung. Jadi ada dua Skate yang sudah ada. Tinggal klik ujung ke ujungnya. Nanti dia akan menyambung. Ini fungsi dari bridge curve. Jelas ya. Dari kelompok toolbar line. Sampai sini ada yang masih belum jelas? Jelas. Oke ya. Kalau sudah kita lanjut. Kita lanjut ke penggunaan toolbar berikutnya. Dari grup toolbar line. Kita sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan masuk ke grup toolbar circle. Grup toolbar circle adalah grup toolbar untuk membuat Skate dalam bentuk lingkaran. Kalau kita expand tanda panah ke bawah ini. Di sini ada tiga kelompok toolbar. Circle dengan center point. Circle tangan dan ellipse. Kalau untuk membuat circle dengan center point itu mirip dengan pembuatan di AutoCAD juga. Cuma ini lebih fleksibel. Kita klik titik pusatnya. Pertama itu bentuk titik pusat. Kemudian kita klik posisi kedua itu untuk membentuk lingkarannya. Cuma fleksibelnya pembuatan Skate lingkaran di Inventor. Kita bisa membuat Skate-nya awalnya bebas. Tidak perlu kita menentukan dimensinya di awal. Kita buat di sini. Setelah itu baru nanti kita kunci dengan dimensi. Sekarang kita belum membahas ke dimensi. Kita membahas bagaimana penggunaan masing-masing toolbar Skate. Berikutnya toolbar circle tangan. Untuk membuat toolbar circle tangan kita memerlukan referensi garis. Misalnya ada seperti ini ya. Kemudian ada juga ini. Ada tiga garis ya. Yang akan kita jadikan sebagai referensi singgung. Lalu kalau ada referensi garis seperti ini. Kita ingin membuat lingkaran dengan menyinggung tiga garis ini. Kita klik circle. Pilih yang circle tangan. Tinggal klik. Satu. Dua. Tiga. Jadi lingkaran. Simpel ya. Berikutnya. Yang ketiga adalah ellipse. Nah kalau ellipse ini Skate untuk membuat ellipse. Kita klik. Kemudian kita buat ya. Misalnya ini sumbu utamanya sumbu horizontal. Sumbu keduanya sumbu vertikal. Bisa juga kita buat ya dengan kondisi miring. Ini Skate ellipse. Jelas ya sampai sini. Dari grup toolbar circle. Berikutnya kita akan bahas pembuatan Skate menggunakan grup toolbar R. Arc atau busur. Kalau kita klik ya. Di sini ada tiga komponen utama dari toolbar Arc. Arc 3 point. Arc tangan dan Arc center point. Kalau untuk pembuatan Skate Arc 3 point ya. Klik ya. Di sini memerlukan tiga referensi klik titik. Misalnya satu. Kemudian dua. Terakhir baru teman-teman busurnya. Nih kalau untuk yang Arc 3 point. Kemudian kalau yang berikutnya Arc tangan ya. Ini memerlukan bantuan Skate awal yaitu line. Misalnya di sini. Oke. Lalu bisa kita pakai di sini Arc tangan. Klik ujungnya. Dia langsung menentukan ujung di sini tangan terhadap garis. Yang ketiga. Arc center point. Arc center point ini mirip dengan Arc 3 point. Cuma yang membedakan. Arc 3 apa ini center point ini. Titik awalnya adalah menentukan titik pusat. Kita klik. Kemudian klik. Titik pertama ini titik pusatnya. Kemudian tentukan. Titik kedua ini awal busurnya. Titik ketiganya akhir busurnya. Jelas ya. Dan simpelnya di inventor. Mau ke arah kanan atau kiri. Dia sama saja. Ya. Nih seperti ini. Kita buat. Ya. Dia misalnya mau ke kanan. Bisa. Mau ke kiri juga. Bisa. Jadi agak beda dengan AutoCAD. AutoCAD kan dia. Kalau misalnya arahnya kok udah ditemukan dari awal ya. Kalau di sini lebar kita. Mau arahnya ke sini. Mau arahnya ke sini. Jelas ya. Jadi ini penggunaan toolbar Arc. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jelas ya. Insya Allah. Oke ya. Berikutnya kita akan bahas mengenai grup toolbar Rectangle. Kalau kita expand. Tanda panah ke bawah. Di grup rectangle ini ada beberapa toolbar ya. Rectangle to point. Rectangle to point center. Rectangle to point center. Slot ya. Center to center. Slot overall. Slot center point. Kemudian slot three point arc. Slot center point arc. Dan polygon. Jadi kita harus paham ya. Dan biasa dengan apa namanya toolbar-tulbar yang berada pada grup rectangle. Pertama kita akan membahas penggunaan sketch dari toolbar rectangle to point. Kalau rectangle to point ya. Dia memerlukan referensi dua kali klik. Ya. Untuk menentukan titik awal rectangle. Kemudian titik akhir rectangle. Ini untuk two point. Kemudian kalau kita klik yang rectangle three point. Ini untuk membuat rectangle dengan posisi miring. Ya. Misalnya seperti ini. Klik satu. Miring ke sini. Kemudian ketiganya penentuan posisi lebar. Ya. Berikutnya. Kalau rectangle untuk two point center. Ya. Dia titik awalnya itu untuk titik pusat dari rectangle. Klik ya. Klik pertama. Ini titik pusatnya. Kemudian klik kedua. Menentukan positunya. Ya. Kemudian yang berikutnya. Untuk rectangle three point center. Ini mirip dengan yang rectangle three point. Hanya titik pertamanya untuk titik pusatnya. Ya. Klik. Ini. Kemudian kita tentukan. Kita lihat ke sini. Jelas ya. Berikutnya. Toolbar slot. Ya. Center to center. Klik ya. Kita buat di sini. Titik pusat pertama dari slot. Titik pusat kedua dari slot. Kemudian lebar. Ya. Ini untuk yang slot. Center to center. Kalau yang slot overall. Ini titik pertama itu adalah merupakan titik dari sisi terluar. Kemudian kita klik titik kedua. Sisi terluar juga. Kemudian yang ketiga juga sisi terluar. Ya. Berikutnya. Ya. Ini mirip juga dengan yang rectangle two point center sama yang rectangle three point center. Cuma ini center apa namanya center point untuk slot. Ya. Titik pertamanya untuk menentukan center. Kemudian kita tentukan titik kedua. Kemudian titik ketiga. Ya. Jelas ya sampai sini. Kemudian toolbar yang berikutnya adalah slot three point arc. Three point arc ini mirip dengan pembuatan arc three point. Cuma yang membedakan nanti dia ada ketebalan. Ya. Ada offsetnya. Klik ya. Pertama kita klik titik pertama. Kemudian klik titik kedua. Tentukan busurnya. Baru nanti ketebalannya offsetnya berikutnya. Ya. Kemudian yang toolbar berikutnya. Slot center point arc. Ini mirip dengan arc center point. Cuma dia membedakan ada offsetnya. Ya. Titik pertama ini titik pusat. Kemudian titik kedua awal busur. Ketiga akhir busur. Keempatnya offset. Simple ya. Terakhir adalah poligon. Poligon ini segi banyak. Poligon untuk membuat segi banyak minimal tiga. Apa namanya tiga apa namanya sisi. Ataupun banyaknya gak terhingga. Ya. Misalnya kita buat. Ini kan defaultnya enam. Ya. Kita klik. Disini ada dua pilihan. Inscribe dan circumscribe. Kalau inscribe. Ini seolah-olah poligonnya itu berada di dalam lingkaran. Kalau circumscribe. Ini seolah-olah poligonnya itu berada di luar lingkaran. Ya. Prakteknya seperti ini. Kalau yang inscribe. Ya kan ada titiknya nih ya. Ini kan kalau kita buat garis. Ya kan seolah-olah kan. Kalau ketemu ujung ke ujung poligon. Kan seolah-olah poligonnya di dalam lingkaran. Ini artinya inscribe. Kalau yang circumscribe ya. Kita klik. Lihat posisinya kan disini. Kalau kita. Apa namanya. Tarik ya. Pertemukan antara titik tengah masing-masing sisi dari poligon. Itu seolah-olah poligonnya berada di luar lingkaran. Jelas ya. Ini juga minimalnya tiga sisi. Misalnya ini. Maksimalnya ya bisa. Seribu pun juga bisa deh. Cuma terlalu ketik. Ya. Maksudnya nanti sudutnya terlalu kecil mendekati lingkaran. Ya. Seratus aja udah kayak lingkaran kan. Oke. Ya. Ini tentang. Pembuatan sketch. Poligon. Ya. Saking kecilnya sudut apa namanya. Sisi-sisi-nya itu. Ya. Berikutnya ya. Ini. Kita udah bahas mengenai. Penggunaan. Toolbar dari grup rectangle. Berikutnya kita akan bahas mengenai toolbar fillet. Grup toolbar fillet. Ini terdiri dari fillet dan chamfer. Fillet itu untuk membuat apa namanya sudut-sudut ini membentuk radius. Kita udah belajar di AutoCAD. Sedangkan fillet. Apa chamfer. Ini untuk membentuk sudut-sudutnya ini seperti ada chamferan. Garis miring. Cuma. Cuma. Pembuatan fillet dan chamfer di AutoCAD ini simple. Klik. Misalnya kita klik fillet. Pertama kita tinggal tentukan disini radiusnya berapa. Misalnya kita ingin bikin radiusnya 5. Klik disini. Satu. Kalau ini kayaknya terlalu besar ya. Bisa kita buat satu. Coba. Kalau misalnya kita cek dulu dimensinya berapa. Wah. Gede sekali nih. Makanya tadi gak kelihatan. Misalnya kita. Kita hapus dulu ya. Ini sekiannya kita hapuskan terlalu besar. Oke. Karena tadi kita tidak menggunakan dimensi. Kemudian disini kan ada yang hilang ya. Untuk posisi center point. Kita munculkan dulu. Dengan klik project geometry. Kemudian center point. Lalu kita buat misalnya rectangle. Menggunakan two point center. Ya. Lalu disini. Ya. Cara untuk memberikan dimensi di inventor. Setelah kita buat tuh. Seperti ini. Misalnya ini kita buat 50. Kemudian ini juga kita buat misalnya 30. Ya. Setelah kita buat. Ada sketch rectangle seperti ini. Kita pengen membuat fillet. Ujung-ujungnya ini radius. Maka klik fillet. Kemudian kita masukkan nilainya misalnya 5 mili. Kemudian arahkan dia kesini. Tuh. Dua. Satu. Dua. Ya. Satu lagi. Dua. Jadi. Simple ya. Berikutnya. Misalnya. Kita akan membuat chamber. Misalnya kita bikin lagi ya. Ada rectangle seperti ini. Disini juga sebenarnya muncul ya. Apa namanya ada dimensi bantuan. Kita bisa juga ketik dari sini. Misalnya 50. Kemudian tekan tab. Disini misalnya 30. Bisa juga ya. Di inventor dibuat seperti ini. Kemudian kita klik di chamber ya. Di toolbar chamber. Disini ada tiga pilihan. Ya. Pertama. Distance. Kemudian ada yang kedua. Ada perbedaan distance ya. Kemudian yang ketiga. Distance dan angle. Kalau distance. Ini artinya. Sisi pertama dari sisi miring. Kemudian sisi kedua itu sama besar. Misalnya kita buat disini 5. Begitu kita klik. Si ukuran yang sebelah sini dengan yang ini sama. Kalau yang kedua. Distance 1 dan distance 2. Itu nanti akan ada perbedaan. Di distance yang pertama ukurannya akan menjadi 5. Yang kedua 2 mili. Kita klik seperti ini. Nanti akan seperti ini. Kalau kita ganti. Misalnya sini 2. Di sini 5. Lihat. Cek. Sedangkan yang ketiga. Distance dan angle. Kita bisa mengatur sudut. Misalnya ini 15 derajat. Ini misalnya 5. Klik di ujung sini. Lihat. Lihat ya. Jelas sampai sini. Ini untuk penggunaan toolbar chamfer. Berikutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan toolbar text. Toolbar text ini ada 2 toolbar ya. Di kelompok toolbar text ini ada text biasa dan geometry text. Kalau text biasa. Kita tinggal klik aja disini. Kemudian disini kita buat tulisannya. Misalnya. Kita ganti 5 ya. 5. Kemudian tulisannya misalnya. Belajar inventor. Inventor. Oke. Klik. Kalau dia terbalik. Kita tinggal puter nih. Kita rotate. Klik. Center pointnya misalnya disini. Satu. Kenapa tadi terbalik? Karena sumbu Znya ke arah bawah. Kemudian. Yang kedua. Geometry text. Untuk membuat geometry text. Kita perlu referensi garis. Misalnya kita buat. Ada garis. Apa namanya. Skate arc ya. Lalu disini. Kita bisa. Buat. Geometry text. Pertama klik dulu. Dari sini. Ini referensinya. Lalu disini kita ketik lagi. Belajar. Inventor. Ya. Kita klik. Oke. Nanti akan. Skate nya mengikuti seperti ini. Ya. Kalau ukurannya misalnya kurang besar. Kita klik kanan di textnya. Klik. Edit geometry text. Lalu kita pilih. Tulisannya. Kemudian ubah. Ukurannya menjadi. Misalnya 5. Klik. Oke. Kita lanjut. Ya. Jadi untuk mengubah. Dimensi. Dari skate. Klik disini. Kemudian edit geometry text. Pilih. Tulisannya. Kemudian kita ketik misalnya 5. Ya. Offset distance. Ini harusnya langsung berubah menjadi 5. Kalau misalnya dia. Ya. Berubah ya. Ini mengubah ukurannya seperti itu. Terakhir. Ya. Kita akan belajar bagaimana. Membuat skate point. Skate point ini biasanya akan sering kita pakai pada saat kita membuat fitur hall. Ya. Makanya ini point. Tombolnya seperti ini. Klik point. Satu. Ya. Posisinya seperti ini. Biasanya juga point dipakai untuk membuat skate bantuan. Ya. Misalnya kita perlu titik ya sebagai referensi. Untuk menyambung. Skate. Ya. Misalnya dipakai seperti ini. Oke ya. Jadi ini cara menggunakan. Oke. Apa namanya. Cara membuat skate dari kelompok toolbar create. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada ya. Coba kita langsung protect ya. Oke. Langsung protect. Protect bagaimana cara membuat skate dari kelompok toolbar create. The sketch. Aparelu. Aparelu. Aparelu.